Intro TV akan terbunuh di referee art Oke teman-teman, selamat datang di channel The Morsel Dan kembali lagi di anime and manga ngobrol Kali ini kita akan kembali membahas tentang One Piece Dan pertama-tama, kita akan membahas tentang referee art Dan ngomong-ngomong, ini adalah teori asli yang aku cari tau sendiri Dan kalau ada kesamaan teori ini dengan teori lainnya, maka itu hanya kebetulan semata Memang mungkin agak telat karena sekarang One Piece udah berpindah ke Wano Arc ya Yang membahas tentang para samurai Tapi ada banyak hal yang tidak bisa kita lewatkan pada referee art tersebut Dan salah satunya adalah Rencana Imsama Yang akan kita bahas sekarang Oke kita langsung aja ke videonya Sebelum membahas masalah awalnya, kita perlu tau apa itu referee Dari website One Piece Fandom Referee yang dalam kanji Jepang dapat diterjemahkan sebagai Dewan Dunia Adalah Dewan yang dibentuk oleh Pemerintah Dunia Yang terdiri dari 50 pemimpin dunia Lebih dari 170 negara yang bervaliasi dengan Pemerintahan Dunia Dan dalam jarak waktu setiap 4 tahun Raja-raja dan ratu-ratu dari berbagai lautan Akan berkumpul bersama di Marijoa Untuk membahas hal-hal yang terjadi di dunia Referee sendiri pertama kali muncul pada manga One Piece di chapter 142 Dan pada saat itu adalah sebuah cerita tentang masa lalunya Vivi Saat menemani ayahnya menghadiri perkumpulan referee Dan sekarang berlanjut lagi di referee art Namun ada beberapa perbedaan Dimana raja-raja yang berkumpul sekarang berkurang Atau lebih sedikit dibanding referee sebelumnya Dimana menurut Wiki One Piece fandom Ada 3 raja yang tidak lagi menghadiri pertemuan referee Yang diadakan sekarang ini Yang pertama adalah Talasa Lukas Yang muncul di chapter 142 Dimana ia adalah orang pertama Yang mengatakan tentang bahayanya seorang bernama Monkey D. Dragon Menurutnya Dragon akan menjadi masalah yang sangat besar Bagi pemerintahan dunia dalam kurung waktu sekitar 6 tahun Talasa Lukas ini juga merupakan karakter yang unik Karena bisa memperkirakan tentang masalahnya Monkey D. Dragon Raja yang kedua adalah Finsmoke Judge Sang pemimpin kerajaan Jerma 6 Yang juga merupakan ayah dari Finsmoke Sanji Salah satu anggota Topi Jerami Finsmoke Judge juga muncul pada Ark Hole Cake Island Dan membantu kelompok Topi Jerami Untuk melarikan diri dari kerajaan Big Mom Dan yang ketiga adalah Bartolomeu Kuma Sebagai mantan dari raja kerajaan Sorbet Dan pernah menjabat sebagai salah satu Shichibukai Dan anggota pasukan revolusioner Yang sekarang sudah menjadi budak dari salah satu bangsawan dunia Atau Tenryubito Saint Roswar Kuma sendiri ini dijadikan sebagai contoh Untuk kerajaan yang berani mengkhianati pemerintahan dunia Sangat kejam ya pemerintahan dunia itu Dan langsung saja Kita menuju ke inti masalahnya Gimana ada suatu hal unik yang terjadi Pada saat kemunculan seorang bernama Im Atau dipanggil Im Sama Pada chapter 906 Yang menjabat sebagai individu yang sangat tinggi Dalam pemerintahan dunia Dan pemegang sebenarnya dari tahta kosong Yang bahkan para Gorose berlutut di hadapan kuasanya Tapi keberadaan Im Sama ini sebenarnya masih menjadi rahasia dunia Dan hanya yang benar-benar petinggi pemerintahan dunia saja Yang mengetahui keberadaan Im Sama tersebut Dan yang ingin kita bahas saat ini Berada dalam chapter 908 Dimana saat Gorose muncul Dan mereka membahas tentang keluarga Nelvetari Sebagai satu-satunya anggota Dari 20 pendiri yang memutuskan untuk tidak tinggal di Marijoa 800 tahun yang lalu Dan salah satu anggota Gorose berkata Dengan kata lain mereka pengkhianat Sampai di gambar yang paling bawah Salah satu Gorose juga berkata Keseimbangan dunia sudah tidak bisa selamanya dipertahankan Sepertinya memang perlu pembersihan besar-besaran Dan maksud dari kata pembersihan besar-besaran ini Dapat diartikan bahwa mereka atau pemerintahan dunia Akan menghilangkan kerajaan-kerajaan yang dianggap tidak mau bekerja sama Atau dengan kata lain Mereka sebut sebagai pengkhianat Dan pada halaman selanjutnya Di dalam Kastil Pangea Di Ruang Bunga Dimana Tata Kosong itu berada Im Sama berjalan melewati Taman Bunga Dan banyak poster bertebaran Ada Luffy Teach Putri Sirahosi Yang wajahnya tertancap oleh pedang Dan Nelveta Revivi Yang posternya dipegang oleh Im Sama sendiri Kalau kita lihat memang ada hal yang aneh Dimana bukan hanya poster-poster para bajak laut Tapi kenapa poster anak dari raja-raja yang menghadiri referee Bisa ada di sana Dan pada halaman terakhir Seperti yang kita lihat Para Gorosei berlutut di hadapan Im Sama Dan bertanya Apakah anda sudah memutuskan orangnya Jika sudah Mohon beritahu nama mereka Jika kita lihat Kita dapat berasemsi bahwa Putri Vivi dan Putri Sirahosi Dalam bahaya Karena sudah dianggap sebagai pengkhianat Dan sepertinya kerajaan-kerajaan Yang memiliki hubungan dengan bajak laut Akan dibunuh di dalam Marijoa Oleh pemerintahan dunia Tapi dengan hadirnya juga Para anggota revolusioner Yang berencana menghentikan pemerintahan dunia Akankah terjadi perang besar-besaran Antara anggota revolusioner Dengan pemerintahan dunia Atau apakah akan terjadi pembantaian satu pihak Karena kita sama-sama belum mengetahui Kemampuan sebenarnya Dari pasukan revolusioner Atau para tertinggi pemerintahan dunia Tapi untuk sekarang Kita sedang berada di Ark Wano Kuni Menurut kami Saat Ark Wano Kuni ini selesai Luffy akan mendapat berita Atau kabar Tentang terjadi yang direferi Entah apapun itu nanti Mari kita serahkan semuanya Kepada Oda Sensei Yang sudah sangat hebat Untuk dapat memikirkan cerita seperti ini Dan sebelum video ini berakhir Kita akan membahas Sepuluh fakta unik tentang Ace Yang pertama Ace adalah orang pertama Yang menolak untuk menjadi Salah satu anggota Shichibukai Saat ia masih menjadi kapten Dari bajak laut Spade Yang kedua Tato di badan Ace pada awalnya Hanya ada Ah dan Ace Yang melambangkan Ace dan Sabo Namun pada akhirnya Karena Sabo yang dikira meninggal Ace menghapus huruf S Pada tangannya Dan mengganti dengan nama lengkapnya Yaitu Ace Yang ketiga Universal Studio di Jepang Telah membangun replika Dari kuburan Ace Dan Shirohige Secara asli di dunia nyata Dan di batunya bertuliskan Ace May your soul be eternal Your brave soul will always be with us Yang keempat Ulang tahun dari Ace sendiri Sama dengan ulang tahun Sang pembuat One Piece sendiri Oda Sensei Yaitu adalah tanggal 1 Januari Yang kelima Oda pernah berkata Bahwa kalau Ace lahir sebagai wanita Oda akan menamanya Anne Yang keenam Bounty Ace yang pertama kali muncul Adalah 550 juta beri Yang pada saat itu Adalah bounty yang paling tinggi Yang pernah muncul di One Piece Sebelum Time Skip Yang ketujuh Ace seharusnya berumur 21 tahun Kalau ia lahir tepat waktu Namun Portgas Diroju Ibu Ace Menahan Ace selama 11 bulan Di dalam kandungannya Karena umur seseorang dihitung Dari saat dia keluar dari kandungan Dan memasuki dunia Jadi kalau dihitung-hitung Ace berada dalam kandungan Portgas Diroju Selama 20 bulan Yang kedelapan Dalam One Piece Green Secret Pieces Book Pada awalnya Ace akan dinamai sebagai Portgas D. Lang Namun pada akhirnya Diubah menjadi Portgas D. Ace Yang kita ketahui saat ini Yang kesembilan Roju Ibu Ace Pada awalnya menamai Ace Gold D. Ace Sesuai dengan nama ayahnya Gold D. Roger Namun karena Garb ingin melindungi Ace Dan menjaganya Agar tidak diincar Maka ia mengubah nama Ace Menjadi Portgas D. Ace Yang kesepuluh Ace pertama kali muncul Di chapter 154 Atau episode 91 Yang pada saat itu Dia sudah menjadi Pemimpin pasukan kedua Dari bajak laut Shirohige Dan sudah memakan Buah merah-merah Nomi Dan Ace meninggal pada Umur 20 tahun Oke teman-teman Jangan lupa subscribe Bagi yang belum subscribe Dan klik tombol like-nya ya And see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax